BAB 1592 SISTEM PERENCANAAN TERTINGGI Semua orang tercengang. Suke keluar tanpa cedera. Tidak ada luka di tubuhnya. Bahkan potongan logam yang menempel di tubuhnya tidak rusak sama sekali. Kakak Hua, Guan Zheng berteriak kaget setelah tertegun sejenak. Tidak, ini tidak mungkin. Liu Yebai membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Bagaimana mungkin serangannya tidak menyebabkan kerusakan pada Suke? Armor itu, Guan Chengping mengerutkan kening saat dia menatap baju zirah ungu emas di tubuh Suke. Rupanya, dia mengaitkan semua ini dengan baju besi di tubuh Suke. Ini pasti artefak surgawi. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Lagi pula, itu adalah tetua pavilion pedang Sekte Pelangi Hijau. Dia dikenal sebagai pedang kecil surgawi dari prefektur hijau. Anak muda, baju zirahmu yang menyelamatkan hidupmu. Saat ini, Liu Yebai juga menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menatap baju besi di tubuh Suke dan sedikit tersentuh. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung menyadari sesuatu. Saya mengerti. Armornya aneh. Itu benar-benar bisa menahan gerakan membunuh pedang surgawi. Aku khawatir itu adalah artefak surgawi. Banyak orang berdiskusi dengan suara rendah, mata mereka menyala karena semangat. Armor seperti itu, yang telah dihancurkan dari tongkat itu, jelas merupakan artefak surgawi yang berharga dengan kemampuan ofensif dan defensif. Armor itu menyelamatkan hidupku. Apakah menurutmu aku membutuhkan baju zirah ini untuk menahan keterampilan aku punturmu? Suke tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benda ini hanya terlihat bagus untukku dan membuatku nyaman untuk bertindak tangguh. Menurutmu mengapa aku mengandalkan baju besi untuk menahan pedang? Setelah mengatakan itu, tubuhnya sedikit bergetar. Suara mendesing. Armor ungu emas di tubuhnya secara otomatis hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan logam dan kembali ke tongkat raja bertindak tangguh. Semua orang yang hadir, termasuk Liu Yebai, tercengang. Apa, apa yang terjadi? Apakah perang psikologi sangat berguna? Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Saya hanya dengan santai mengatakan beberapa patah kata, dan Anda benar-benar melepas baju besinya? Apakah Anda benar-benar pemarah? Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku sudah melatih fisikku. Itu adalah fisik suci yang tak tertandingi. Saat ini, Suki mulai memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Dia tidak ingin bertarung lagi, dan dia menikam tongkat raja bertindak tangguh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wajahnya penuh kebanggaan, dan dia mengulurkan tangan untuk menarik kerah bajunya. Semua orang tercengang, apa yang dia coba lakukan? Apa yang Anda maksud dengan sein fisike yang tiada taraf? Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba melepas pakaianmu? Semuanya, hari ini aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Pada saat yang sama, Suki berteriak dan menarik kerahnya ke samping dengan kedua tangan. Dada berototnya benar-benar bersinar dengan cahaya keemasan. Itu sedikit menyilaukan. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah dua kata emas. Itu bengkok, itu tampak seperti tubuh suci. Suki, seseorang akhirnya melihat kata itu dengan jelas dan membacanya dengan lantang. Kamu punya selera yang bagus. Suki berteriak dan mengacungkan jempol untuk mengungkapkan pujiannya. Kemudian, seluruh tempat jatuh ke dalam keheningan. Keheningan yang canggung. Keheningan yang canggung. Sudut mulut banyak orang berkedut hebat, dan kelopak mata mereka berkedut. Guan Zheng bahkan lebih tercengang. Jadi kamu orang seperti ini, kakak Hua? Itu dia. Kata, Holy Physique, tertulis di dadanya. Tidak diketahui pewarna apa yang digunakan untuk mengecatnya, tapi warnanya bersinar dan menyilaukan. Bagaimana ini bisa disebut fisik suci? Intinya, kata-katamu terlalu jelek? Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak akan bisa melihat kata, Holy Physique, sama sekali. Oh, fisik suci. Liu Yebai mencibir dan berkata, menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu hanya bermain ke galeri? Setelah mengatakan itu, dia melompat dengan pedangnya lagi. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan pedang, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, langsung melesat ke arah Suke. Suke berdiri di sana sambil tersenyum, dan dia bahkan punya waktu untuk memeriksa notifikasi sistem. Dia telah menerima puluhan ribu akting top points karena memblokir pedang Liu Yebai dan memamerkan Holy Physique-nya. Itu bagus? Suara mendesing. Pada saat yang sama, pedang Liu Yebai telah berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, yang memenuhi seluruh asrama. Semua orang menyipitkan mata mereka tanpa sadar, menatap medan perang. Liu Yebai meluncurkan gerakan pembunuhan lainnya, tetapi Hua Wukwe tidak mengelak, tetapi berdiri di sana dengan senyum konyol. Kakak Hua, cepat dan sembunyi. Guan Zheng berteriak. Menghindari apa? Suke menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengannya, mengepalkan tinjunya, dan menatap untayan cahaya dingin di depannya. Karena aku telah mendapatkan puluhan ribu akting top points, aku tidak akan membuang waktu untuk bermain denganmu. Ledakan. Suara tumpul datang dari kehampaan saat dia meninju. King of Toph Acting Fist yang telah lama hilang. Dia tidak perlu menggunakan akting top points-nya, dia bisa mengaktifkannya dengan konotasi taunya sendiri. Bayangan kepalan besar langsung menjadi padat di asrama, seolah-olah itu telah menembus kehampaan, dan menabrak untayan cahaya dingin yang datang ke arahnya. Seluruh asrama segera tersapu oleh gelombang udara yang keras, dan susunan yang memperkuat dinding asrama langsung runtuh. Semua orang yang hadir terkejut dan mulai menggunakan kekuatan inti surgawi mereka untuk menahan gelombang udara ini. Bang! Pada saat ini, ledakan keras terdengar. Untayan cahaya dingin yang telah diubah oleh Liu Ye Bai meledak di udara sebelum bersentuhan dengan bayangan tinju. Darah dan daging beterbangan kemana-mana? Segera! Semua orang terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan tercengang. Pedang surgawi, Liu Ye Bai Mati Hanya satu pukulan, yang bahkan tidak menyentuh tubuhnya, dan dia mati begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah pedang langit kecil King Zhu Dia bisa dikatakan sebagai sosok luar biasa yang berdiri di puncak surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang pemuda tak dikenal dengan satu pukulan? Penatua Liu Banyak surgawi dari surga yang merangkul segalanya dari sekte pelangi hijau berteriak dalam kesedihan. Semua orang memandang Sukye dengan kaget dan marah. Termasuk pemimpin muda sekte Xiangmin, yang telah diselamatkan oleh beberapa selesial dari surga yang merangkul segalanya dan telah pulih dari beberapa lukanya. Pada saat ini, dia sudah tercengang. Dia masih tidak tahu bagaimana dia terluka parah. Pada akhirnya, dia telah menyaksikan penatua pavilion pedang yang kuat dari sektenya dibunuh oleh Sukye dengan satu pukulan, sekarat tanpa mayat utuh. Xiangmin bahkan lebih bingung. Dia merasa seolah-olah hidup dalam mimpi. Orang-orang di gerbang kota terbakar juga terkejut. Anak ini, sangat menakutkan. Ekspresi Guan Chengping sangat serius. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pedang surgawi Liu Yebai yang kuat, yang juga seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, telah terbunuh dengan satu pukulan. Hua Wu Kui ini, jelas merupakan jenis kejeniusan yang dikabarkan. Satu dari sepuluh ribu, tak tertandingi di dunia, tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Orang seperti itu tampaknya adalah orang yang dicari oleh seleksi tiga sekte. Tapi, bukankah memilih orang seperti itu hanya mencari masalah? Yoh, kamu bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Sword Celestial jelek macam apa kamu ini? Pada saat ini, Sukye menepuk-nepuk debu yang tidak ada dari tubuhnya dan menatap kerumunan sambil tersenyum. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiangmin dan Guan Chengping. Aku akan mengumumkan lagi, sekarang saatnya fraksi langit meledak untuk merampok. Tapi aku belum memutuskan apa yang ingin aku rampok, jadi aku akan mengambil semuanya. Saat Sukye berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan senyum jahat muncul di wajahnya. Kerumunan tercengang. Ambil semuanya. Apa maksudnya? Apakah dia bermaksud merampok kekayaan dan seks mereka? Saya umumkan. Sukye berbicara lagi, senyumnya menghilang dan suaranya meninggi. Mulai saat ini, fraksi surga yang meledak secara resmi mengambil alih kota Jinhe, termasuk tiga sekte. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang tercengang. Di dunia kultivasi selama bertahun-tahun, dia telah melihat orang merampok harta sihir, dan dia juga mendengar tentang kultivator jahat yang merampok wanita. Tapi perampokan semacam ini sepertinya tidak pernah terdengar. Begitu dia tiba, dia langsung mengambil alih seluruh kota dan kekuatan dari tiga sekte besar. Ini mungkin akan menjadi perampokan terbesar dalam sejarah Provinsi King, bukan? Namun, ini kemungkinan besar masih mustahil. Belum lagi mengambil alih tiga sekte, bahkan mengambil alih sebuah penginapan di kota Jinhe tidak akan mudah. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda bernama Hua Wu Ke ini sangat kuat, tapi terus kenapa? Lagi pula, dia hanyalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Jadi bagaimana jika dia tak terkalahkan di antara teman-temannya? Dia masih seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Mengesampingkan vaksi misterius di belakang tiga sekte, hanya pemimpin sekte dari tiga sekte yang semuanya adalah Raja Surgawi. Perbedaan antara Raja Surgawi dan Dewa Emas yang sempurna seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tapi sekarang, Hua Wu Ke pertama-tama telah mempermalukan pemimpin sekte muda dari sekte pelangi hijau, kemudian melukai beberapa selesial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, dan sekarang dia bahkan telah membunuh seorang penatua dari pavilion pedang dari sekte pelangi hijau. Ketika master sekte dari sekte pelangi hijau secara pribadi datang, dia pasti akan menyelesaikan perseteruan darah ini di tempat. Jadi Hua Wu Ke ingin mengambil alih kota Jin He dan ketiga sekte itu? Heh, omong kosong apa? Semua orang berpikir demikian di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang berani mengejek atau mengejeknya. Lagi pula, Raja Langit belum tiba, dan orang ini adalah orang terkuat yang hadir. Dan dengan sekte pelangi hijau sebagai contoh, siapa yang berani melompat keluar dan menyanyikan lagu yang berbeda? Ledakan Pada saat ini, hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari langit, langsung menabrak penginapan. Tekanan, cara yang mengesankan. Mereka tiba pada waktu yang sama. Beberapa selesial yang dibubarkan taiyi jatuh berlutut tanpa sadar. Wajah mereka pucat, dan mereka sangat kesakitan dan ketakutan. Bukannya mereka ingin berlutut, tetapi mereka terpaksa berlutut karena tekanan ini. Siapa yang berani begitu sombong untuk mengambil alih kota Jinhae dan tiga sekte kita? Hah, sungguh lelucon. Sebelum orang itu tiba, suaranya tiba lebih dulu. Sebuah suara penuh energi, memekakkan telinga, bergema di seluruh kota keren. Raja Surgawi telah tiba. Baru kemudian semua orang bereaksi, dan ekspresi mereka berubah. Masalah ini benar-benar membuat khawatir Raja Surgawi, dan dia bahkan telah bergegas secara pribadi. Hua Wu Ke benar-benar akan mati kali ini. Ah ya. Siang Min, yang didukung oleh beberapa Dewa Cakrawala Agung, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ekstasi dan berseru. Tidak ada yang lebih akrab dengan suara itu daripada dia. Master Sekte dari Sekte Pelangi Hijau bertanya. Raja Abadi. Pada saat yang sama, ayah kandungnya akhirnya tiba. Bah. Pada saat ini, Suke tiba-tiba mengeluarkan seteguk air liur dan berkata dengan jijik, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak bodoh sepertimu. Jika aku punya anak laki-laki, dia pasti akan menjadi orang yang baik. Titik petik dua. Petik dua petik dua. Semua orang terdiam. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan saya seperti ini? Suke, kamu berani mempermalukanku. Sekarang ayahku ada di sini, kamu sudah mati. Xiangmin memelototi Suke dengan ekspresi berbisa di wajahnya saat dia menggertakkan giginya. Dia tidak lupa meninggikan suaranya dan berteriak, Ayah, saya dalam masalah. Tolong bantu saya membunuh pencuri ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, busur listrik terjalin di penginapan, berubah menjadi sambaran petir yang melintas. Petir melintas. Suke telah melewati beberapa dewa langit zenit dari sekte pelangi hijau dan muncul di depan Xiangmin, Mengangkatnya seperti ayam. Berisik, apakah ayahmu tuli? Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Mengapa kamu berteriak begitu keras? Setelah mengatakan itu, terdengar suara pak yang renyah. Xiangmin sekali lagi dihadiahi tamparan yang penuh dengan perhatian manusiawi. Semua orang yang hadir langsung tercengang. Mata Guan Chengping semakin melebar. Sial, apakah orang ini benar-benar keras kepala? Bagaimana dia bisa begitu berani? Master Sekte dari Sekte Pelangi Hijau sudah ada di sini, namun dia masih berani menggertak Xiangmin. Beraninya kamu! Beraninya kamu! Lepaskan Tuan Muda Sekte! Petik 2 Pada saat yang sama, beberapa Zenith Heaven Immortals dari Sekte Pelangi Hijau bereaksi dan bergegas maju dengan raungan keras. Lagi pula, Master Sekte ada di sini. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer, kapan lagi? Namun, sebelum mereka bisa bergegas maju, suara samar tiba-tiba terdengar dari pintu masuk penginapan, mundur. Semua orang menoleh untuk melihat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam muncul di pintu di beberapa titik. Rambutnya yang panjang berwarna hitam pekat, dan dia memiliki janggut yang rapi. Dia terlihat sangat halus, tetapi dia mengeluarkan aura yang bermartabat. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala mereka. Tanya Master Sekte Green Rainbow Sekte, Raja Abadi. Dia benar-benar datang. Banyak orang tidak bisa tidak melihat Suke. Apa yang harus dilakukan pemuda gegabuh ini saat ini? Namun, mereka kecewa. Wajah Suke tidak menunjukkan sedikitpun kepengecutan. Dia masih setenang biasanya, dan sudut mulutnya masih terangkat, memperlihatkan senyuman yang meminta pemukulan. Terlalu menyebalkan, terlalu hina. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, saya tidak bisa tidak ingin naik dan memukulinya. Banyak orang memikirkan hal yang sama di dalam hati mereka. Pria parubaya itu memandang Suke dengan tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu adalah Hua Wukwe dari fraksi surga yang meledak? Kamu adalah Ayah Siang Min? Apakah kamu tuli? Suke bertanya sambil tersenyum. Mendesis. Seluruh penginapan langsung dipenuhi dengan suara menghirup. Astaga, sungguh idiot. Dia benar-benar berani untuk tidak menghormati Raja Surgawi? Saudara Hua, jangan seperti ini. Dia, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Pelangi Hijau, Raja Surga yang sebenarnya. Kamu tidak bisa seperti ini. Saat ini, suara Guan Zheng terdengar di telinga Suke. Wajahnya sudah pucat, dan matanya penuh rasa tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap Suke akan berhenti mendekati kematian. Kalau tidak, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, itu tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa menyelamatkan Suke sama sekali. Kamu sangat berani. Kamu adalah orang paling berani yang pernah saya lihat. Pria paruh baya itu bertanya, masih menatap Suke dengan tenang. Dia tidak marah karena kata-katanya. Tampaknya pemimpin sekte ini biasa saja. Dia hanya orang berambut panjang dan pengetahuan pendek. Suke berkata sambil tersenyum, ada banyak orang di dunia yang lebih berani dari saya. Misalnya, di fraksi surga yang meledak, semua orang lebih berani dari saya. Mereka semua berbakat, dan mereka berbicara dengan baik. Saya sangat menyukainya banyak. Petik 2 Oh, meskipun saya hanya seorang pemimpin sekte, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh benua celestial cloud, tetapi saya belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan fraksi surga yang meledak. Petik 2 Siang Sun tertawa ringan. Tapi begitu suaranya turun, ada sedikit rasa dingin di matanya, dan senyumnya langsung menghilang. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan mengatakan lebih banyak kepada Anda jika itu tidak penting. Saya datang ke sini hanya untuk mengatakan dua patah kata. Aku tidak ingin mendengarnya, kata Suke tanpa ragu. Pertama, aku akan kata Siang Sun pada dirinya sendiri, tetapi baru saja dia mengucapkan beberapa patah kata, dia tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke arah Suke. Apa yang baru saja Anda katakan? Oh, kamu benar-benar tuli. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melihat Raja Surgawi yang tuli. Aku mengagumimu, Suke tertawa dan menangkupkan tangannya. Petik 2 titik titik petik 2 Raja Langit terdiam. Semua orang yang hadir juga tercengang. Mereka tercengang. Apakah ini benar-benar bukan mimpi buruk? Seorang anak di surga emas dari surga yang merangkul segalanya menggoda Raja Surgawi lagi dan lagi? Ini benar-benar pertama kalinya dalam hidupku aku melihatnya? Kamilah yang seharusnya mengagumi Anda. Apakah fraksi surga yang meledak penuh dengan orang-orang seperti itu? Yang satu lebih berani dari yang lain, dan yang satu lebih bunuh diri dari yang lain? Sayang, Siang Sun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku sudah lama tidak bertarung secara langsung. Awalnya aku ingin memberimu kematian yang bermartabat, tapi kamu. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking seperti babi yang disembeli menyela kata-kata Siang Sun. Jeritan itu datang dari Siang Min. Pada saat ini, dia mencengkeram selangkangannya dengan kedua tangan, berkeringat deras, wajahnya meringkuk kesakitan, urat biru menonjol, dan dia melolong kesakitan. Su Ke menarik kakinya dan melirik pemimpin sekte Siang Sun. Hidup anakmu masih di tanganku. Mengapa kamu bersikap keras di depanku? Kamu mencari kematian? Siang Sun akhirnya menjadi marah dan meraung dengan suara yang dalam. Dia tidak lagi elegan atau tenang. Seluruh orangnya sangat marah. Daun-daun di jalan di belakangnya beterbangan, dan angin berbentuk naga menyapu dengan liar, menghancurkan semua yang ada di jalan. Semua orang gemetar ketakutan. Kemarahan Raja Surgawi benar-benar menakutkan. Siang Sun melambaikan tangannya, dan daun-daun yang jatuh langsung berkumpul di depannya, berubah menjadi pedang daun hijau. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan kakinya. Dengan keras, jalan itu langsung runtuh menjadi lubang besar. Siang Sun sudah berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Suke. Pedang panjang yang terkondensasi dari daun hijau di tangannya menembus kekosongan dan langsung menebas kepala Suke. Aku pikir kamu tidak berani bergerak. Suke tersenyum dan menggenggam udara di depannya, dan tongkat Raja yang bertindak tangguh langsung terbang. Dia memegang tongkat secara horizontal di depannya, langsung menghalangi pedang. Dentang, batang dan pedang bertabrakan, dan suara logam yang keras bergema dalam sekejap. Semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan sakit di gendang telinga mereka. Mereka dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah langsung mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka dan menjadi pusing. Raja Surgawi, itu saja. Ya, kamu bahkan tidak memiliki senjata yang layak. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Suke tampak sangat santai saat dia mengejek. Tongkat Raja bertindak tangguh di tangannya bergetar. Pedang daun hijau di tangan Siang Sun langsung retak dan meledak menjadi tumpukan abu. Ayo, ayo, padatkan abu ini menjadi pedang, jangan siasakan. Suke tertawa. Tongkatmu adalah artefak Surgawi? Murid Siang Sun berkontraksi sedikit. Dia mendengus dingin, dan tumpukan abu di tangannya jatuh bersama angin. Jangan bilang aku menggunakan artefak Surgawi jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Batang yang patah ini hanya berguna. Kami punya banyak di gudang fraksi surga yang meledak. Suke tertawa ketika dia melambaikan tongkat Raja bertindak tangguh di tangannya dan menghancurkannya langsung ke kepala Siang Sun. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua tahu betul bahwa Siang Sun, pemimpin sekte dari sekte pelangi hijau, tidak pernah mahir dalam ilmu pedang. Pedang daun jatuh yang dia ambil dengan santai telah hancur, yang sama saja dengan memaksanya untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Lagi pula, Raja Surgawi ini sangat pandai. Saudara Hua, hati-hati pemimpin sekte Siang pandai dalam teknik kepalan tangan. Kamu lari cepat, suara cemas Guan Zheng terdengar di telinga Suke. Teknik tinju. Ketika Suke mendengar ini, dia sangat gembira. Secara kebetulan, saya, orang suci yang bertindak tangguh, juga memiliki teknik tinju. Ledakan. Sebelum Suke dapat menjawab, Siang Sun telah menyerang Suke. Dia mengepalkan tinjunya dan sajak taois yang agung tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi. Tinju itu bahkan belum sampai, tetapi kemanapun ia lewat, ruang terdistorsi dan retakan muncul. Tinju enam tahu gunung dan laut. Rumor mengatakan bahwa ini adalah keterampilan sempurna legendaris Master Sekte Siang. Aku tidak berharap untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Aura yang begitu mengesankan, sajak tao yang begitu kuat. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menahannya. Bagaimana bisa Hua Wu kemenahannya? Semua mata tertuju pada Suke. Namun... Namun, Suke tidak bergerak satu langkah pun. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka, seperti yang diharapkan. Di bawah tekanan kuat dari niat kepalaan seperti itu, jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk bergerak dengan bebas. Mendesah! Jenius muda seperti itu akan berakhir seperti ini. Melihat niat Tinju Siang Sun mengeras dan hendak menyentuh Suke, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ledakan! Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Suke juga mengangkat tangannya dan mengepalkan Tinjunya dengan sembarangan. Dan... Dan dia menguap! Raja Tinju tangguh! Suke mengatakannya dengan lemah. Pikirannya berkomunikasi dengan sistem. 300 ribu poin tangguh bertindak. The King of Tauf Acting Fist dengan kapasitas penuh. Buku pembunuh. Rahasia semua. Semuanya digunakan bersama. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga, disertai dengan gelombang udara yang mengerikan, menyapu. Mantra seluruh penginapan runtuh dan menguap ke udara tipis. Itu berubah menjadi potongan-potongan abu di gelombang udara dan tersebar bersama angin. Semua orang di tempat kejadian dikirim terbang. Mereka dengan tingkat kultifasi rendah batuk darah di tempat dan terluka parah serta pingsan. Suke masih tidak bergerak setengah langkah dan berdiri dengan tenang di tempat. Namun, Siang Sun, Raja Surgawi, juga terbang mundur bersama orang banyak. Seorang Raja Surgawi belaka, apa yang membuatmu berpikir bisa bertarung denganku? Suke mendengus dingin. Petir terjalin di bawah kakinya, disertai dengan semburan bunga api yang samar. Sosoknya langsung meledak dan langsung menuju Siang Sun di udara. Bang! Satu pukulan. Bang! 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 Dua pukulan, tiga pukulan, empat pukulan. Satu demi satu, bayangan tinju yang tebal jatuh di tubuh Siang Sun seperti tetesan air hujan. Raja Surgawi yang bermartabat, belum lagi kekuatan untuk melawan, hanya ingin memblokir teknik tinju biadab seperti itu. Ah! Jeritan mulai menyebar di udara. Para pembudidaya yang dikirim terbang, termasuk Guan Chengping dan yang lainnya, telah mendarat di tanah, tetapi mereka melihat pemandangan di udara dengan wajah kusam. Pemimpin sekte dari sekte pelangi hijau dipukuli? Dan dia dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan? Tinju enam jalur pegunungan dan lautan? Keahlian sempurna Siang Sun yang terkenal? Apa gunanya itu? Ini benar-benar absurd? Siapa sebenarnya Hua Wukwe itu? Dia benar-benar bisa melawan Raja Surgawi dengan penanaman surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Tidak, itu tidak benar. Ini sepenuhnya menggunakan kekuatan surga emas dari surga yang merangkul segalanya untuk menindas pusat kekuatan Raja Surgawi. Saat ini, Siang Sun sendiri terkejut dan tidak percaya. Dia adalah Raja Surgawi yang bermartabat, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Setan macam apa anak ini? F asteris CK, ini preman yang menakutkan. Tidak, ini tidak bisa terus. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan dipukuli sampai mati. Rekan Tahois, dengarkan aku. Siang Sun menahan rasa sakit dan berteriak. Dengarkan kakakmu, aku tidak mendengarkan. Surgawi terus meninju. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak dia bertarung dengan begitu bebas. Jangan. Jangan terganggu, fokuslah untuk melawanku. Teriak Suke, dan lusinan pukulan dilontarkan dalam sekejap. Siang Sun memuntahkan seteguk darah di tempat. Apa yang kamu bicarakan? Fokus melawanmu. Saat ini, aku benar-benar dipukuli, oke? Di bawah panggung, sudah ada banyak pembudidaya dari Kren City yang bergegas untuk menyaksikan semuanya. Semua orang tercengang, wajah mereka kosong. Pemimpin Sekte Siang sebenarnya sedang dipukuli. Dan dia dipukuli oleh surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Lebih penting lagi, pemimpin Sekte Siang sepertinya ingin memohon belas kasihan? Pada akhirnya, surga emas dari surga yang merangkul segalanya itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Astaga, seberapa berat dan menakutkan tinju itu? Berhenti. Akhirnya, Siang Sun memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak keras. Saat ini, dia dalam keadaan sangat berantakan, penuh luka dan mengeluarkan banyak darah. Seluruh tubuhnya terkoyak dengan paksa, dan luka yang padat itu merupakan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ledakan. Namun, Sukie tidak berhenti. Dia melambaikan tinjunya lagi dan menghancurkannya. Bayangan tinju yang padat membuat semua orang merasa tercekik. Kamu memaksaku, kamu memaksaku. Pada saat ini, Siang Sun seperti setan gila, meraung memilukan. Rambut panjangnya berdiri, dan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya seperti makhluk hidup, menggeliat di tubuhnya dan berubah menjadi tumpukan cacing berwarna darah. Teknik terlarang, ini adalah teknik terlarang dari Sekte Iblis. Tubuh Iblis Nematoda Darah? Apa, ini teknik terlarang legendaris mengorbankan darah Raja Abadi untuk berubah menjadi tubuh Iblis yang bisa melawan Celestial Prime, tubuh Iblis Nematoda Darah? Bagaimana mungkin pemimpin Sekte Siang mengetahui metode seperti itu dari Sekte Iblis? Semua orang yang hadir berseru tak percaya. Sekte Iblis adalah eksistensi yang dibenci semua orang di benua awan langit, dan teknik terlarang dari Sekte Iblis ditentang oleh semua pembudidaya. Pemimpin Sekte Siang ini benar-benar mempraktikkan teknik terlarang semacam ini? Jika itu digunakan olehnya, Krensiti mungkin, tidak ada lagi. Oh, apakah kamu akan menipu? Apakah ini keahlian unikmu? Suke tersenyum sedikit, dan dua busur petir merah kemasan tiba-tiba melintas di matanya. Saat berikutnya, sudut mulutnya membentuk senyuman aneh, seolah dia sedikit gila. Rambut hitamnya mulai menunjukkan jejak perak. Bagaimana kalau, aku juga menunjukkan keahlian unikku? Bab kedua telah disampaikan. Terus minta suara bulanan. Jika Anda hebat, tunggu sampai hari untuk terus mengejar bab ketiga dan keempat.